Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Sudahlah tak dipedulikan duit bulanan pun nak dikurangkan, kata Eli Mazlin. Penyanyi Eli Mazlin melakukan rasa kecewa apabila bekas suaminya pengarah drama Azmi Hatta yang memohon pengurangan nafkah anak mereka, Syafia, daripada RM1500 kepada RM500 di mahkamah semalam. Eli menurut siluahannya di laman Instagram mendakwa nafkah sebanyak RM500 sebulan tidak mencukupi untuk menampung kos arah hidup anak mereka ketika itu. Bintang gegar vegan zat tiga itu bagaimanapun tidak akan mengalah dan terus mempertahankan hak anaknya itu. Berikut merupakan luahan yang ditulis oleh beliau. Hasil madis sul hari ini, Azmi Hatta ingin mengurangkan nafkah Syafia daripada RM1500 ke RM500. Sebelum ini, perintah mahkamah sudah tetapkan duit persiapan. Raya Syafia adalah RM1500 tunai. Sekarang dia nak ubah dan ikut dia nak bagi berapapun dan pasang impian untuk membawa Syafia keluar membeli belah persiapan raya. Sedangkan Syafia tak kenal bapaknya siapa. Duit persiapan raya hari itu pun tak dibayarnya. Tak apa sayang, Syafia mama akan lawan atas sebab ingkar perintah mahkamah. Kesian anak mama, Syafia tak mengapa. Wahai anak mama akan lawan. Wahai anak, mama akan lawan sampai mendapati hak kamu. Wahai anak kecewa, mama ini anak sampai macam ini. Sekali orang berkira dengan kamu, sudahlah tak dipedulikan sekarang di duit bulanan pun nak dikurangkan. Kita sabar dan usaha. Ya, mama penat dengan suami semua ini. Tapi sedikitpun mama tak akan mengalah apa sejak berkata undanganmu. Wahai anakku, kata Ellie Mazlin. Pasangan ini berdikah pada 9 November 2014 dan bercerai pada 15 Oktober 2015 ketika Ellie hamil 4 bulan. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.